Kalau dia tahu, berarti dia ustadz. Saya ngerti, yang baik yang ini, yang buruk yang ini. Dari mana kamu tahu seperti itu? Masalahnya, kalau kemudian menggunakan prinsip ambil baiknya, buang buruknya, sementara dia tidak punya filter yang bisa memahami yang baik yang mana, yang buruk yang mana, dia bisa jadi termakan syubhat. Selanjutnya yang ketiga, berkaitan dengan masalah kajian sunnah. Ini kan kita tidak bisa menilai, apakah ini kajian yang baik atau kajian yang bagaimana kita tidak bisa menilai. Ada sebagian di antara ikhwah yang dia pokoknya nonton semua. Ditonton, ini ditonton, ditonton, ditonton. Dan dia punya prinsip, ambil baiknya, buang buruknya. Mereka yang punya prinsip seperti ini, kita itu bingung, kamu tahu yang baik, yang buruk yang dari mana? Kok sampai kamu bisa memastikan ambil baiknya, buang buruknya? Dari sekian materi ini, kamu tahu nggak yang baik mana, yang buruk yang mana? Kalau dia tahu, berarti dia ustadz. Saya ngerti, yang baik yang ini, yang buruk yang ini. Dari mana kamu tahu seperti itu? Masalahnya, kalau kemudian menggunakan prinsip ambil baiknya, buang buruknya, sementara dia tidak punya filter yang bisa memahami yang baik yang mana, yang buruk yang mana, dia bisa jadi termakan syubhat. Sehingga Sufyan Ibn Uyayna memberikan nasihat. As-syubhatu kattafah wal-kulubu da'ifah. Syubhat itu menyambar-nyambar. Sementara hati seorang hamba itu lemah. Sehingga kalau dia tidak kuat menahan syubhat, bisa jadi dia termakan syubhat. Dalam satu forum, yang di situ ada tokoh mu'tazilah. Tiba-tiba tokoh mu'tazilah ini mengatakan, di depan banyak orang, Masuci Allah, dari terjadinya sesuatu di alam ini yang tidak dia cintai. Kalimat ini salah atau benar? Kalimat ini salah atau benar? Andaikan saya tadi tidak menyebut mu'tazilah, kira-kira kalimat ini salah atau benar? Masuci Allah, dari terjadinya sesuatu, di alam ini yang tidak Allah cintai. Kalimat ini salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Karena tidak semua yang terjadi Allah cintai. Mu'tazilah menyampaikan ini di forum masyarakat. Ada salah satu tokoh al-sunnah yang menyadari, ini akidah mu'tazilah yang berbahaya. Karena dia akidahnya kodariya. Menolak bahwa perbuatan maksiat manusia itu takdir Allah. Mereka tolak. Akhirnya, ulama al-sunnah itu menimpali perkataan mu'tazilah tadi dengan mengatakan, Masuci Allah, dari terjadinya sesuatu di kerajaan Allah, di luar kehendaknya. Artinya segala sesuatu yang terjadi di sini, semuanya atas kehendak Allah. Sehingga tidak mungkin ada kejadian di dalam kerajaan Allah, tapi Allah tidak berkehendak. Baik kejadian itu sesuatu yang baik, maupun kejadian yang buruk. Itu contoh Pak. syubhat sederhana yang ketika disampaikan bagi orang awam yang tidak bisa membedakan. Kalau ini sebenarnya adalah akidah kodariya, akhirnya bisa jadi dia termakan. Nah mungkin sebagai saran, dia punya guru yang dijadikan sebagai rujukan utama. Sudah? Tapi kan tidak setiap hari dia harus bisa ketemu guru ini. Saya misalnya menjadikan si A, si B ini sebagai guru utama saya. Nah selanjutnya dia melayang-layang kemana-mana. Mendengarkan C, mendengarkan D, mendengarkan E, F, didengarkan semua. Apabila ada sesuatu yang menurut dia kok aneh, konsultasinya ke guru A atau guru B. Saya tadi dapat kayak gini, ini benar atau tidak? Anda WA. Dibukanya bulan depan. Karena gurunya sibuk. Kok tidak dijawab-jawab ya? Nah itu salah satu di antara resiko. Ketika Anda mendapatkan sesuatu butuh jawaban segera, sementara yang bersangkutan sibuk, bingung jawabnya bagaimana, akhirnya terjadilah penundaan. Tapi setidaknya ketika Anda punya penasihat spiritual yang dia adalah ahlu sunnah, orang yang berilmu, dia paham tentang kondisi, jika Anda punya kasus seperti ini, nanti bisa dikonsultasikan kepada yang bersangkutan. Wallahualam.